Mau ma'am dulu, habis itu baru kita ke hotel. Akhirnya ayam kalasan datang. Kau tuh jangan banyak kalasan ya. Bersambung cowoknya. Ini dia. Bisa menikmati liburan sambil kerja atau kerja sambil liburan. Memang sebuah dambaan. Dan itu dialami para selebriti yang banyak diundang ke daerah-daerah indah untuk manggung. Jadilah di sela-sela pekerjaan mereka sekaligus menikmati liburan. Dan wow, inilah deretan kerja rasa liburan yang dijalani para penyanyi cantik bersuara emas berikut ini. Pemirsa Silat R CTI Wow, inilah deretan kerja rasa liburan para penyanyi cantik bersuara emas diawali oleh Leodra. Gadis berusia 20 tahun itu mendapat undangan menyanyi ke Jayapura. Jadilah setelah sampai di Bandara Sentani, Leodra langsung berasa liburan. Dia sempat turun ke Jembatan Merah, bertemu para fans, serta bernyanyi bersama. Setelah itu menikmati Papeda, kuliner yang khas Indonesia Timur. Sana liburan semakin lengkap karena Leodra memiliki kesempatan berkunjung ke Bukit Teletabis. Hanya saja tak bisa berlama-lama. Oleh sebab bangun kesiangan, sehingga sampai di Bukit Indah itu tengah hari yang terik. Tawasannya kerja rasa liburan juga dijalani Leodra saat menyanyi di Semarang. Sudah sejak sampai di ibu kota Provinsi Jawa Tengah itu, ia sudah disuguhi kuliner khas Soto Semarang. Kita sudah sampai di Semarang. Dan kita mau makan. Jadi kita ada dua mobil gitu. Terus ini kita mau makan dulu karena aku udah kelaparan banget. Soto Semarang. Apa ya? Kita pakai sampel. Set, set. Aduh. Dan nasinya tuh udah dalam gitu loh. Kayak sempur. Sebelum masuk ke Idol, aku emang dari Medan, aku udah nyanyi-nyanyi jauh sebelum Idol. Aku udah nyanyi ke sana kemari juga, sebagai guest star juga. Tapi masih yang kayak di Medan gitu loh. Terus belum banyak yang kenal juga pastinya. Tapi setelah aku masuk ke Idol, yang kenal aku makin banyak. Akhirnya apa ya, di support sama fans-fans yang luar biasa udah punya fan base. Selanjutnya ada Maria Kalista di urutan kedua yang masuk deretan kerja rasa liburan. Terbang ke Labuan Bajo, Maria mendapat job menyanyi di sebuah perhelatan besar di depan publik dan para pejabat daerah. Tapi meski sedang bekerja, ia masih sempat menikmati suasana liburan yang menyenangkan. Apalagi di Labuan Bajo yang memang memberi kekaguman buat siapa saja yang datang ke sana. Saking indahnya, sampai membuat Maria selalu menyanyi di manapun berada. Sudah sejak sampai di Bajo, istri dari Andre Huta Julu itu sudah langsung menikmati wisata kuliner yang menyenangkan. Setelah manggung, hari berikutnya ia benar-benar menikmati liburan yang serba mengagumkan. Meski harus naik perahu, Maria dibuat tercengang saat turun di Pulau Padar yang menyuguhkan pemandangan Labuan Bajo dengan cara paling mempesona. Juga ketika sampai di Pantai Pink, Maria dibuat kagum karena selama ini hanya bisa melihatnya di sosial media. Ia bahkan sampai mencari tahu penyebab pasir pantai berwarna merah muda. Dari Pantai Pink, Maria melanjutkan jalan-jalannya ke Pulau Komodo. Kita mau makan seafood, ini food streetnya di Lampuan Bajo. Ada satu food street yang Pak Jokowi juga pernah makan di sini. Kita juga penasaran, tapi kayak sebuah pengen ikan seger. Ini kita lagi di seafood daeng. Kita makan seafood daeng. Tapi Pak Jokowi pernah makan di situ. Terus, kita sambil di sana. Pandangan, ada banyak speedboot, kapal-kapal yang antre di sini ya. Beristirahat, sudah selesai mengantar para wisatawan ya. Mungkin besok pagi ada keluar semuanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tapi saya memilih untuk desain glass. Banget yang bisa naik puncak padar, niat banget ya. Banyak-banyak wisatawan asik, banyak wisatawan asik. Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab Tila baik Bahwasannya untuk selamanya Kasih setianya Bersyukurlah kepada Tuhan Kita di Spingwood Beach Ini pertama kali aku ke Spingwood Beach Selama ini aku pernah kelaran Melihat orang-orang post di media sosialnya Ternyata warnanya pink Pasirnya ternyata emang warnanya pink loh Pemiesa Wow Emang cuma ada di sini sih ya Di Bajong Bisa berkaca di air ini Sangat saking cermin Ini dia pasirnya Nah ini lebih pink lagi loh di sini Welcome to Komodo National Park Tuh Tidak ada jambur Komodonya Dari depan aja kita sudah disuguhkan jambur Komodo Karena sudah banyak orang berkumpul Terima kasih Komodo 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 Yuk kita air jadi nasaran suasana Labuan Bajo yang indah penuh pesona terasa semakin istimewa di hati Maria Kalista sebab hari itu ia genap berusia 31 tahun jadilah rangkaian kejutan ulang tahun hingga berkali-kali membuatnya diliputi keharuan apalagi ada adik dan sahabat-sahabatnya yang datang jauh-jauh dari Medan Sumatera Utara untuk memberikan serpihan kebahagiaan selamat menikmati selamat menikmati aku di Oktober ini ulang tahun dan ini adalah hadiah dari Tuhan menikmati besarnya kuasa Tuhan alam yang indah rezeki buat aku diulang tahun ini dan juga dikelilingi orang-orang yang sayang sama aku ada Hendra jadi lengkaplah ulang tahun ku ini dengan semua yang ada selamat menikmati terima kasih Penyanyi cantik bersuara emas itu datang ke Banyuwangi, Jawa Timur, membawa keluarga dan timnya. Sebelum manggung, ia masih sempat menikmati kulineran meski serba singkat. Pilihannya adalah nasi tempong yang khas Banyuwangi. Selesai makan, langsung ke hotel untuk menunggu tampil esok malamnya. Tapi disinilah Tiara dibuat deg-degan oleh sebab di prank timnya yang tiba-tiba ada yang tenggelam di kolam renang. Hari berikutnya, Tiara mulai bersiap-siap untuk perform. Sudah sejak pagi hari, ia menjalani sesi gladi bersih sekaligus melihat-lihat suasana tepi pantai yang permai. Sambil menunggu bandnya cek sound, Tiara Andini mendekat ke bibir pantai. Kemudian melemparkan pandangan kegugusan pulau yang sudah masuk wilayah Bali. Kita mau berangkat ke Banyuwangi lagi. Yang pertama aku udah, cuman masih nggak ikut. Dan sekarang ikut sama anak-anak band juga. Jadi kita bakal suruh-suruh bareng di sana. Hari pertama mungkin kita masih free, nanti kita ke vlog aja, kita main. Sekarang kita udah di dalam mobil. Mau ma'em dulu, habis itu baru kita ke hotel. Akhirnya, ayam kalasan datang. Kamu tuh jangan banyak kalasan, Be. Besar cowoknya. Ini dia. Aku akan memakan semua kalasanmu. Tuh. Terus. Eh, handphone aman. Coba lihat, lihat. Tuh. 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 Jangan dikerjain siapa. Hai, Jarebik. Tuh nggak sih, itu tuh Bali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.